Halo Sobat Samuel semua, kembali lagi bersama dengan saya Faras, Equity Research Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Nah di video ini, kita akan membahas apa sih itu OTT, dan bagaimana perkembangannya ke depan. Nah Sobat Samuel semua, OTT adalah singkatan dari over the top, atau bisa juga dibilang sebagai layanan media yang ditawarkan langsung kepada pemirsa semua melalui internet. Nah saat ini, ukuran pasar OTT itu sudah mencapai 360 juta di 2019, dan ini akan terus bertumbuh hingga 4,4 miliar di 2027, pertumbuhan dengan sekitar 33,1% CAGR. Nah pasar OTT sendiri saat ini masih didominasi oleh Disney Plus Hotstar, dengan jumlah paid subscriber sebesar 2,5 juta pengguna di seluruh Indonesia. Tapi sobat-sobat semua harus tahu, kalau pasar ini masih berada di tahap awal, yang dimana masih akan banyak sekali potensi peningkatan nilai pasar melalui masuknya beberapa platform-platform OTT lain. Misalkan seperti ada Amazon Prime, ada HBO Max, dan lainnya. Nah tapi pertanyaannya ya, dengan adanya potensi yang besar ini, emiten apa yang mendapatkan manfaat dari momentum pertumbuhannya? Emiten tersebut adalah film. Film atau MD Pictures ini merupakan platform penyedia konten berkualitas ke beberapa platform OTT terkenal, seperti Disney Plus Hotstar, WeTV, Netflix, dan lainnya. Nah di tahun 2021, P-Film ini telah memproduksi 13 series dan juga 7 film yang ditayangkan di platform OTT. Pencapaian inilah yang justru membuat Tencent menarik sekali untuk berinvestasi kepada film, dengan adanya landasan pertumbuhan perusahaan mengikuti trend digital. Nah ke depannya, kami melihat angka ini dapat meningkat signifikan, mengingat kapasitas produksi yang dimiliki oleh MD Pictures yang dibarengi dengan tim produksi yang mumpuni, serta nakoda yang handal dari manus punjabi. Nah kami melihat, film dapat memproduksi 18 dan 24 series di 2022 dan 2023, mengikuti dengan pertumbuhan dari para platform OTT itu sendiri. Nah untuk nilai wajar film, kami membuat dua skenario, yaitu Base Scenario dan juga Bullish Scenario. Nah kami melihat, saham film ini memiliki nilai wajar di harga Rp 9.50 untuk Base Scenario, dan juga nilai wajar di Rp 1.400 untuk Bullish Scenario. Nah tentunya semua ini berlandaskan dari pertumbuhan perusahaan melalui segmen-segmen digital, serta peningkatan kapasitas produksi film dan series, serta adanya potensi-potensi dari pemain baru di kancah OTT Indonesia yang pada akhirnya memperluas nilai pasar OTT dan meningkatkan nilai dari film itu juga. Itu saja untuk video singkat ini tentang film. Saya Faras Farhan, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!